Baik sahabat semua, kali ini saya ada berada di depan kandang Tarsius ya, Tarsius yang biasa disebut dengan pelilihan bahasa belitong ya. Pada hari ini kita diberi kesempatan oleh abang yang penjaga Tarsius ini ya, yang peduli dengan Tarsius, untuk nanya-nanya tentang Tarsius. Spesial yang disuruh masuk dari abang penjaganya disini ya, yang mau lihat lebih dekat pelilihan Tarsius. Mana dia bang? Oh iya Pak, tentu saja. Oh iya, iya iya iya. Nah ini primata terkecil dunia ini. Iya iya iya. Ini memang dia endemik belitong. Satu kandang ini hanya bisa satu. Kalau bukan pasangan asli dari alang. Oh. Jadi dia sifatnya monogami. Jadi kalau dimasukkan yang lain atau ini, dia akan mati. Oh. Dan uniknya mereka itu saling bunuh. Itu bukan dengan kontak fisik, tapi dengan suara ultrasonic. Oh iya Pak, tentu saja. Tidak boleh dua jantan misalnya, tidak boleh ya? Tidak bisa. Tidak bisa. Tapi kalau misalnya satu jantan dua betina gimana? Tidak bisa juga. Oh tidak bisa juga? Cuma dia satu pasang saja? Tidak sama pasangan. Tuh. Kalau yang ini bang, jantan atau betina ini? Ini betina. Oh ini betina. Jadi kalau betina, dia warnanya, dia lebih terang. Kalem ya? Kalem ya? Kalem? Tapi memang dia tarsis itu sama kayak manusia Pak. Jadi ada yang dia memang kalem, ada yang nakal, ada yang galak. Nah ini termasuk dia yang kalem. Jadi memang dia sudah proses memang untuk edukasi. Oh iya. Jadi dia bisa interaksi. Kepalanya bisa muter ke belakang itu kan? Oh iya. Nah itu, kalau dia apa, telinganya gerak, itu berarti dia lagi bersuara. Iya Alhamdulillah ini dapat dekat kayak gini. Wow. Ini kan teri mata yang unik. Iya iya iya. Oh betina nih Bang ya? Ini betina. Ini betina, warnanya lebih terang dikit. Ini belum ada pasangan nih? Di sini. Ini lagi proses mengawinkan. Oh iya. Di situ yang laki? Yang laki. Oh. Nah kalau dalam ini kita lagi penelitian nih untuk mengawinkan dia di alam seperti apa. Oh iya. Kawan-kawan lihat nih ya. Ini tarsis ini pelilihan. Yang betina nih. Ini kalau kayak gini umur berapa kira-kira nih Bang? Ini tiga tahunan. Tiga tahunan ya? Tiga tahunan. Dia bisa hidup umur berapa nih Bang? Ya Bang. Ya Bang. Bang. Dia sampai 8-12 tahun ya. Iya. Mahdi kasih makan sama Bang. Dia malu-malu. Oh iya. Cantik ya. Jadi mereka makannya itu dia karnivor. Jadi dia makannya itu jangkrik, belalang, burung. Oh itu tadi makan apa itu? Itu jangkrik. Oh jangkrik ya. Iya. Dia siang ini dia kalem. Dia maju. Kalau maghrib mulai dia lompat sana lompat sini. Dia berburu. Iya. Jadi kecil gini bisa sampai 4 meter Pak lompatannya itu. Oh iya iya. Gitu. Tanpa ada awalan. Jadi langsung dia mutu. Oh langsung. Tep. Oh gitu ya. Iya. Wah dia tegak-tegak makan tuh. Tanam dia nggak ini ya. Nggak sensitif gitu. Nggak deket-deket ini. Jadi emang inilah proses habituasi. Jadi dia proses adaptasinya udah panjang. Sehingga emang tujuan kita di sini kan memang membuat edukasi. Jadi orang bisa tahu, oh ternyata ini Tarsis tuh kayak gini. Tulean. Iya. Kalau dulu kan dibilang banyak hantu. Iya. Nah sebenarnya dia bukan banyak hantu. Dia bahkan waktu beruntungan ya. Kalau di belitung ini masih banyak yang kayak gini Pak? Kalau kita meliti 2006-2008. Nah itu kita di hutan primer, hutan gunung tajam. Jadi hutan yang masih alami. Radius 10 hektare. Kita temukan ada 22 ekor. 22 ekor. Iya. Di hutan sekunder. Artinya bekas tebangan pohon, kebun sahang, tumbuh lagi itu ada 46-an. Jadi dia lebih banyak sebenarnya di hutan sekunder. Oh. Karena makanan aja lebih banyak. Jadi kalau dihitung, belitung. Ini kalau di cerita zaman dulu kan ada di pinggir laut, ada di tengah hutan. Ini di hutan mana yang sering muncul? Kalau di sini ya? Kalau kita punya banyak di sini. Karena kita ada program pelepas liaran juga. Oh iya? Oh di lepas liarkan nanti? Sebesar di ini? Kalau ada anak, kita lepaskan. Terus kalau kita dapat dari tempat yang terancam. Kayak misalnya kan orang buka kebun sahang. Biasanya dia nanti nggak punya rumah lagi tuh. Nah apalagi pas dibakar. Nah itu kadang kita dapat itu yang. Nah kita lepaskan di sini. Iya. Untuk anu nanti apa namanya? Beranak pinak ya? Iya. Yang udah statusnya kan udah ini. Ini udah langkah ya? Terancam punah. Terancam punah ya? Terancam punah. Jadi kalau untuk yang abang terliki untuk dikosong belitung ini berapa? Kira-kira yang masih tersisa semuanya nih? Jadi dari sampel area yang 10 hektare tadi. Kita pakai foto kita rasa kulit. Keluasan keselaman warna vegetasi di belitung harusnya masih ada sekitar 10 ribuan. Iya ya? Harusnya. Harusnya. Tapi ketika kita rending sampling. Itu kita cek berapa tempat. Paling tinggi itu 10%. Oh. Artinya seribu untuk ukuran belitung yang dulu tersebar katanya dimana-mana. Itu sudah sangat sedikit. Atau lagi sekarang itu kebun apa pembukaan buat tambang nambah. Kemudian buat pemukiman, bersawi, buat HTI. Nah itu populasi dia saya pikir pasti terancam turun. Terima kasih ya bang. Saya mau foto sekali lagi nanti ya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.